Intro Pasca gempa bumi Cianjur berkekuatan 5,6 mag metodo yang terjadi pada bulan November 2022 lalu berdampak sangat besar terhadap perekonomian daerah terutama terhadap sektor perekonomian warga korban gempa Cianjur Salah satu upaya DPRD Provinsi Jawa Barat melalui program Komisi II Hajah Lilisboi dari Fraksi Demokrat menggelar reses sidang ke-2 tahun sidang 2022-2023 di Aula Desa Babakan Karet, Kejamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur Untuk memastikan terwujudnya pemulihan ekonomi Hajah Lilisboi mengoptimalisasikan penyerapan aspirasi rakyat khususnya terhadap warga masyarakat korban gempa pihaknya menjelaskan berbagai tantangan pemulihan ekonomi di Kabupaten Cianjur memang butuh waktu yang tidak sebentar mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan UMKM hingga sektor pariwisata Realisasinya insya Allah, tadi kan keluhannya ini adalah mengenai sampah ya Insya Allah saya juga nanti akan minta bantuan kepada calon anggota DPRD kita Bang Jopan untuk ke kementerian untuk meminta nanti pengolahan sampah yang lebih modern Terus juga nanti posyandu, tadi kan ada 11 posyandu ya Insya Allah melalui aspirasi saya tadi memang sudah dicatat dan kemudian ada juga paun dan kita juga titik di desa disini saya sudah juga memberikan titik untuk 2024 Alhamdulillah dan memang tahun 2023 Alhamdulillah saya sudah memberikan ke Kabupaten Cianjur 30 titik jalan yang ruksak Wakil Sekretaris DPP Demokrat Agus Jovan Latukonsina yang turut hadir dalam reses ini mengatakan menurutnya strategi utama dalam pemulihan ekonomi pasca gempa yaitu pengembangan ekonomi rakyat di sektor usaha mikro kecil menengah Jovan optimis dengan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak masyarakat korban gempa bisa pulih kembali serta menjalankan kerekonomian secara normal Baik terima kasih hari ini saya sangat berbahagia bisa mendampungi Ibu Haja Lilisboy kami perwakilan dari Demokrat saya Wasek Jan Partai Demokrat kita tadi mendengarkan dalam reses banyak warga masyarakat masih memberikan pertanyaan baik berupa aspirasi ataupun keluhan jadi tadi kalau ditanya apa yang dilakukan Demokrat untuk mempercepat proses pemulihan pasca gempa terutama dari sektor ekonomi yang paling mudah kita lakukan adalah membantu sektor UMKM jadi pedagang-pedagang kecil ini yang bisa segera kita hidupkan kembali tadi juga dalam reses kita berikan bantuan kepada 14 pedagang kaki lima mudah-mudahan dengan sedikit bantuan ini bisa kembali memulihkan perekonomian mereka kemudian kalau untuk strategi sendiri untuk mempercepat proses pemulihan juga kita punya anggota-anggota DPRD di Kabupaten Canjur tentunya kita sudah memberi arahan dari Ibu Lilisboy juga selaku Ketua DPC selalu memantau untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan Bapak Bupati agar program-program pemulihan perbaikan rumah-rumah, anggaran dari pusat bisa diberikan segera sehingga masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti setiap diagalan selain itu peran serta Partai Demokrat dengan memberi bantuan sebuah gerobak pedagang kepada warga mudah-mudahan bisa mempercepat dan meningkatkan perekonomian warga di sektor UMKM menurut warga Hermi sebagai pedagang baso ikan dia merasa terbantu semoga ke depan dengan gerobak barunya bisa mengembangkan usahanya Alhamdulillah saya kebantu untuk usaha saya dan mudah-mudahan Demokrat ke depannya lebih sukses dan lebih barokah mementingkan rakyat Ketkil Baso ikan, ya mudah-mudahan ke depannya sama modalnya ya Harapan kita apa yang kita berikan hari ini gerobak UMKM bermanfaat untuk para pedagang UMKM bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka terutama selama menjalani ibadah bulan puasa Ajah Lilisboi meminta pemerintah dalam penanganan korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur memperhatikan pemulihan kondisi pasca bencana tidak hanya saat terjadi bencana saja akan tetapi pasca bencana justru sangat penting dan para korban bencana sangat membutuhkan perhatian dari mulai infrastruktur, sarana-prasarana sampai persoalan membangkitkan teknologi Alhamdulillah ketika kita tahu semua ketika gempa itu terjadi peralihan ekonomi yang betul-betul menghantam perekonomian terutama di Kabupaten Cianjur kami dari DPR Provinsi yang kebetulan saya memang dapil saya adalah di Cianjur kami berusaha memperhatikan para UMKM di Kabupaten Cianjur untuk pemulihan daripada gempa yaitu kemarin ketika saya reses di desa Sinangjaya saya pun memberikan bantuan kepada 14 PKL bantuan modal untuk penambahan modal kemudian ini dari Jawa Barat kami memberikan sejawa barat 210 roda gerobak roda untuk UMKM Alhamdulillah mudah-mudahan bisa membantu memulihkan perekonomian setelah tertimpa gempa Alhamdulillah kebetulan saya juga selain daripada anggota DPR Provinsi saya juga sebagai Ketua DPC Kompetensi Anjur dan di sini ada rekan-rekan semua yang membantu juga kepada pusat-pusat yang tertimpa gempa dan kami sangat mengharapkan bahwa untuk pemulihan ekonomi di pusat-pusat gempa pun bisa kami bantu ke depannya prioritas dalam penanganan gempa Cianjur ini pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi inspirasi rakyat melalui program Komisi 2 DPRD akan terus bergerak dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca gempa pengisi Cianjur pengembantuan dari berbagai pihak Ajah Lilis Boy berharap ekonomi warga terdampak gempa segera bangkit dan pulih seperti sedia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.